Intro Hari ini hari bahagiaku Meski becar dari rumah Senangnya hatiku bersama ayah ibu Guruku tentulah ramah Ayo belajar bersama Bersama Jawa Positivi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3 kota Surabaya Jumpa lagi dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Anak-anak selama 30 menit ke depan Kalian akan belajar Ditemani ibu Evi Karuniawati Dari SDN Ketabang Surabaya Hari ini hari yang luar biasa Karena selain bu Evi belajar ditemani Anak-anak hebat semua yang ada di rumah Dan bu Evi juga ditemani Anak-anak yang sudah bergabung Secara virtual lewat Zoom Baiklah anak-anak Langsung saja ya kita sapa Halo anak-anak Selamat pagi Selamat pagi Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa Tetap kemana Terus belajar luar biasa hebat Diulangi sekali lagi ya sayang ya Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa Tetap semangat Terus belajar Oke Anak-anak jangan lupa Selalu jaga kesehatan Makan makanan yang berdisi Patuhi protokol kesehatan dimanapun berada Istirahat yang cukup Dan olahraga juga jangan lupa Baiklah anak-anak Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita Berdoa bersama-sama Agar pembelajaran kita pada pagi hari ini Diberi kemudahan Kelancaran Dan dapat bermanfaat bagi kita semua Anak-anak yang dirinya Juga berdoa ya Untuk berdoa hari ini Yang bergabung lewat zoom bisa dibantu Bu Efi Nabila sayang Halo Nabila Teman-temannya dipimpin berdoa 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 Terima kasih Nadila Baiklah anak-anak Hari ini Kita akan Belajar Tema 1 Subtema 2 Tentang Penjumlahan Menggunakan Pertukaran Nah Anak-anak Hari ini Bu Efi Memulai Kegiatan Pembelajaran Dengan Bercerita Dengarkan Dengarkan cerita Bu Efi ya Sayang ya Dengan Cerita ini Nanti Anak-anak Bisa memahami Apa itu Penjumlahan Dengan Pertukaran Anak-anak Tadi Saat Bu Efi Berangkat Menuju ke studio Di depan rumah Bu Efi Ada taman yang Sangat indah Ada banyak bunga Nah Anak-anak ingat kan Tumbuhan itu Mempunyai Manfaat Bisa Digunakan Sebagai Hiasan Bunganya Sudah dipetik Bu Efi Dimasukkan Di dalam Kotak Satu Dan Kotak Kedua Kotak Satu Diisi Bunga Melati Dan Kotak Dua Diisi Bunga Mawar Anak-anak Yang di rumah Tentu Bu Efi Menghitung Bunganya Ya Semangat Ya Kita hitung Bunganya Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Bunga Melati Di kotak Satunya Ada Bunga Mawar Kita hitung Bunganya Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Jadi Bunga yang dipetik Bu Efi Berapa Nak Berapa Enam Ditambah Gelapan Ada Berapa Sayang Enam Ditambah Gelapan Iya Luar Biasa Sekarang Kotaknya Ditukar Berapa Yang kotak Dua Ditukar Jadi kotak Satu Yang kotak Satu Ditukar Jadi kotak Dua Dihitung Lagi Bunganya Bunga Mawarnya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Bunga Melatih Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi Berapa Nak Berapa Sayang Delapan Ditambah Enam Ada Lima Belas Dari Satu Tadi Yang kotaknya Sebelum Ditukar Dengan Kotak Yang Kotaknya Ditukar Apakah Hasilnya Sama Nak Hasilnya Sama Iya Pinter Hasilnya Sama Itulah Namanya Penyumlahan Dengan Pertukaran Contohnya Lagi Bu Asi Punya Buah 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 Dimasukkan Kedalam Keranjang Keranjang Pertama Berisi 350 Buah Anggur Dan Keranjang Kedua Berisi 200 Buah Anggur Jadi Berapa Anggurnya Bu Evi 350 Ditambah 200 Sama Dengan Berapa 550 Luar Biasa Nah Kemudian Buahnya Diputer Ditukar Keranjang Satu Ditukar Dengan Keranjang Dua Keranjang Satu Isinya 200 Keranjang Dua Isinya 350 Jadi Buah Anggurnya 200 Ditambah 350 Berapa Nak 550 Pinter Sekali Nah Anak Itu Tadi Pembelajaran Menggunakan Komutatif Penjumlahan Dengan Sistem Komutatif Nanti Di segmen Dua Kita Belajar Lebih Luas Lagi Apa Itu Penjumlahan Dengan Komutatif Tetap Berada Di Depan Televisi Jangan Kemana-mana Kita Saksikan Pariwara Yang Lewat Tentunya Masih Tetap Di program Kesayangan Kita Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Halo Anak-anak hebat Yang ada di rumah Dan yang bergabung Virtual Masih tetap Semangat Masih semangat Sayang Anak-anak Kameranya Dibuka ya Biar Bu Evi Tahu Anak-anaknya Bu Evi Yang ganteng Yang cantik Biar tahu Jadi Semuanya Yang ikut Virtual Yang ikut Zoom Kameranya Dibuka ya Sayang Ya Oke Kita lanjutkan Tadi Bu Evi sudah bilang Di segmen 2 Akan belajar Tentang Penyumlahan Dengan Pertukaran Tadi Keranjangnya Yang berisi Yang berisi Buah-buahan Setelah ditukar Hasilnya sama Ya nak Sudah kita bahas Anak-anak Di dalam Bilangan Cacah Atau Bilangan Asli Itu berlaku Sifat Pertukaran Atau Komupati Jadi 17 Ditambah 8 Sama hasilnya Dengan 8 Ditambah 17 Anak-anak Penyumlahan Itu Bisa Dilakukan Dengan 2 Cara Ada Cara Tanpa Menyimpan Dan ada Cara Menyimpan Yang pertama Penyumlahan Dengan teknik Tanpa Menyimpan Contohnya 1250 Ditambah 1325 Bagaimana Bu Efi Cara mengerjakannya Cara mengerjakannya Jangan Jangan lupa Disusun Ke bawah Dalam Menyusun Ada yang harus Diperhatikan Anak-anak Menyusunnya Harus Sesuai Dengan Nilai Tempatnya Kalau Satuan Satuan Harus Satuan Puluhan Juga harus Lurus Puluhan Kemarin Ada Anaknya Bu Efi Mengerjakan Ribuan Ditaruh Di ratusan Tidak Boleh Berbeda Karena Uang Seribu Nilainya Sangat Berbeda Dengan Uang Seratus Caranya Disusun Jadi 0 Ditambah 5 Sama-sama Satuannya 5 Ditambah 2 Sama-sama Puluhannya 2 Ditambah 3 1 Ditambah 1 Kemudian Dijumlah Karena Ini Tanpa Menyimpan Jadi Langsung Dijumlahkan 0 Tambah 5 Berapa Sayang 0 Tambah 5 5 Pinter 5 Ditambah 2 7 2 Ditambah 3 5 1 Ditambah 1 2 Oke Jadi 1250 Ditambah 1325 Hasilnya 2572 Sekarang Perhatikan Yang teknik Menyimpan Contohnya 1750 Ditambah 1325 Ada Berapa Caranya Sama Disosun Ya Sayang Ya 0 Ditambah 5 5 Ditambah 2 7 Ditambah 3 Dan 1 Ditambah 1 0 Ditambah 5 0 Tambah 5 Berapa 5 5 5 5 Ditambah 2 7 7 7 Ditambah 3 10 Karena 10 Kita Tulis 0 Satunya Kita Simpan 1 Ditambah 1 Tambah 1 Lagi 3 Jadi Hasilnya 2 575 Nah Anak-anak Bu Efi Di rumah itu Punya Kebun Kelapa Kebun Kelapanya Panen Kemudian Diangkut Menggunakan Truk Truk yang Pertama Mampu Menampung 425 Sedangkan Truk yang Kedua Mampu Menampung 590 Jadi Berapa Kelapa 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 yang Sudah Dipanen Bu Efi Nah Tentu Bu Efi Menghitung Ya Sayang Ya Tadi Sudah Diajari Bu Efi Menghitung Menggumlahkan Pacan Menggumlahkan Bilangan 425 Ditambah 590 Kemudian Dijumlahkan Satu-satu Ya Sayang Ya 5 Ditambah 0 Berapa Nak 5 Pintar 2 Ditambah 9 Berapa Sayang Ingat Penjumlahan Dengan Teknik Menyimpan Iya Berarti Ditulis Satu Satunya Disimpan 4 4 Ditambah 1 Berapa 5 5 Ditambah 5 10 Jadi Hasil Hasilnya 425 425 425 Berapa Jumlah 11 11 11 Disimpan 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 Yang Yang pertama Dengan Dengan Yang kedua Apakah Sama Sama 3 Tetap Dalam Program Pesayangan Kita Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Halo Kembali Lagi Bersama Program Kesayangan Kesayangan Kita Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Bagaimana Anak-anak Yang berada Di rumah Dan Anak-anak Yang sudah Bergabung Secara Virtual Masih Semangat Luar Biasa Buktikan Dong Kepada Semua Orang Kalau Masih Semangat Yuk Kita Tepuk Semangat Bersama Sama Tepuk Semangat 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 Luar biasa Ternyata Meskipun Belajar di rumah Anak-anak Semangatnya Luar biasa Baiklah Anak-anak Tadi Anak-anak Sudah Paham Penjumlahan Dengan Pertukaran Sekarang Kita Memecahkan Masalah Yang Melibatkan Penjumlahan Dengan Pertukaran Atau Komutatif Contohnya Udin Dan Lani Membantu Panen Tomat Di Kebun Nenek Lani Udin Menumpulkan 630 Buah Tomat Lani Menumpulkan 450 Buah Tomat Berapa Jumlah Buah Tomat Yang Dikumpulkan Udin Dan Lani Buatlah Bentuk Penjumlahan Dengan Pertukaran Penyelesaiannya Karena Ini Soal Cerita Jangan Lupa Diberi Diketahui Yang Diketahui Tadi Apa Nak Panennya Udin 630 Buah Kemudian Panennya Lani 450 Buah Tomat Yang Ditanyakan Berapa Jumlah Buah Tomat Yang Dikumpulkan Udin Dan Lani Karena Ini Yang Ditanyakan Jumlah Berarti Cara Mengerjakannya Di Apain Ditanggap Bu Efi Iya Pintar Ditambah 630 Ditambah 450 Sama Dengan Berapa Disosong Kayak Tadi Ya Sayang 0 Tambah 0 5 Ditambah 3 6 Ditambah 4 Hasilnya Berapa Sayang 1080 80 Nah Setelah Dijelaskan Bu Efi Tadi Anak-anak Yang Di rumah Anak-anak Yang Berada Di Virtual Melalui Zoom Ada Yang Ditanyakan Sayang Siapa Yang Mau Bertanya Siapa Yang Mau Bertanya Ayo Nah Mbak Rania Tifa Sepertinya Mau Bertanya Mbak Rania Tifa Rania Tifa Mana Tifa Tanya Apa Sayang Berdiri Biar Teman-temannya Tau Rania Tifa Mana Rania Tifa Ya Mana Sayang Ya Mana Ya Gak usah Malu Gak Apa Tunjukkan Kepada Semuanya Kalau Anak-anak Kelas Tiga Itu Anak Yang Luar Biasa Anak Yang Hebat Ya Siapa Yang Mau Bertanya Sayang Ayo Siapa Yang Mau Bertanya Oh Ya Ya Siapa Nadila Ya Ya Tanya Apa Sayang Apakah Suaranya dibuka sayang Micnya dibuka Biar Bu Effie dan teman-teman yang ada di rumah Bisa mendengar pertanyaannya sayang Apa sayang pertanyaannya? Apa? Oke Apakah selain penggundahan Ada yang menggunakan Sistem pertukaran Bu Effie Luar biasa ini anak yang hebat Ada sayang Namanya operasi perkalian Sabar ya Ini nanti kita pelajari minggu depan Ada di tema 2 Subtema 2 Tunggu ya sayang ya Nanti pasti diajari Perkalian menggunakan sistem pertukaran Gimana pembelajaran hari ini Sudah paham semuanya? Sudah Ada yang tanya lagi? Sudah Tidak ada yang tanya lagi? Sudah Oh ya Sudah 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 Kita simpulkan Kesimpulannya Kesimpulannya Apa itu sifat komutatif dalam penggumlahan? Sifat komutatif dalam penggumlahan yaitu Hasil penggumlahan 2 bilangan caca akan sama Walaupun terjadi pertukaran tempat pada operasi hitung Jadi meskipun dibalik depan belakang belakang atau depan Hasilnya sama ya anak-anak ya Rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A Setelah semuanya paham Seperti biasanya ada tugas yang harus kalian kerjakan Ini tugasnya 2 soal Kalian kerjakan menggunakan pertukaran penjumlahan Baiklah anak-anak tidak terasa 30 menit sudah Kita belajar bersama disini Terima kasih buat anak-anak yang sudah bergabung secara virtual Dan anak-anak yang ada di rumah Yang senantiasa setia dengan program kesayangan kita Belajar di rumah bersama guruku Dada kesehatan ya sayang ya Sehat selalu Dada Bye 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 Assalamualaikum Terima kasih sayang Iya dada Makasih ya Sehat selalu Jangan lupa like dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn